Anakku, mama punya film seru untuk kamu Semenjak liburan semester, asrama jadi sepi banget Iya, dulu aku cuma berdua loh sama Intan disini Soalnya nasib kita sama Iya, aku sama Nita anak yatim piatu Kita sudah gak punya siapa-siapa lagi Jadi kehidupan kita cuma di asrama ini Untung aja ada Nita kemarin Jadi aku gak terlalu ngerasa kesepian di asrama ini Sedangkan anak-anak yang lain pulang ke rumah orang tua masing-masing Untung aja sekarang ada kamu juga Desi Jadi nampas satu lagi deh personil kita Oh iya, kamu kenapa gak pulang ke rumah? Papaku sudah meninggal Jadi aku hanya tinggal sama ibu Tiri Jadi aku males deh pulang ke rumah Mending aku disini aja bareng kalian Ya elah, pake acara kebelet pipis lagi aku ini Desi juga udah tidur lelap Mau aku bangunin buat nemenin ke kamar mandi kasihan Duh, ya apalagi si Nita Ya kan molor mulu Ini di luar pasti sepi banget Tapi aku gak tahan banget nih Duh, ya udahlah Duh, ya kan saving Tuh kan Akhirnya legah Ada yang gak beres Mereka berdua Masih tidur Jadi Dan itu beneran Udah lah Aku mau lanjut tidur aja Emang Enak banget ya Iya kita beruntung banget Masih di fasilitasi makan gratis Hintan kamu kenapa sih Dari tadi kok diep aja Iya loh Hintan Kamu sebenernya kenapa Cerita dong sama kita Enggak kok aku gak kenapa-kenapa Aku cuma kurang nyenyak aja tidurnya Oh yaudah deh kalau gitu Wow cantik juga aku Iya iya cantik Dan paling cantik nih Sejagat raya Yaudah yuk gimana Kita jadi gak mau pergi nih Iya jadi dong Kamu ajak juga tuh si Desi Daripada diantar sendirian di asrama Iya iya Ntar aku ajakin Eh kenapa Ada apa Tan Enggak Aku tadi kayaknya Salah lihat deh Yaudah yuk Wih asik banget tuh nonton drakor Sampai konsentrasi bener Des Des Desi Ih sampe gak denger tau Dipanggilin Kita mau jalan-jalan nih Kamu ikut gak Ya ampun Parah nih si Desi Bentar aku kagetin dia Nonton apa tuh Hah Ya ampun Hintan kamu ini Ngegetin aku aja sih Jangan kayak gitu lah Orang lagi serius nonton nih Kamu ini Nonton apaan sih Wah Wih Gayanya Nonton film horror ya Ih berani-beraninya Kamu nonton film horror Di asrama Emang kamu gak takut ya Nanti Kalo tiba-tiba Ada yang datengin kamu gimana Tadi tadi tuh Kamu dipanggilin tau Sama nita Sampai teriak-teriak Tapi kamu gak denger Kita itu mau jalan-jalan Kamu ikut gak Iya dong Aku berani nonton film horror Film horror kan Film favoritku Ini drakor horror Tinggal 2 episode lagi Bakalan tamat Aku gak ikut deh Nanggung soalnya Kamu yakin Mau sendirian aja Di asrama Gak ikut kita Jalan-jalan keluar Hmm Enggak deh Aku nitip Nasi goreng aja deh Nanti kalo kalian pulang ya Soalnya ini Soalnya ini drakornya juga Lagi seru-serunya nih Lain kali aja ya Yang penting itu tadi Aku mau nitip Nasi goreng ya Yang enak dan pedes Oke deh Yaudah Iya udah-udah sana Berangkat aja Ngeselin ih Bye-bye Mereka udah pulang ya Kenapa gak langsung Eh Intan-intan Lihat tuh Si Desi ngapain disana Eh Iya tuh Dia ngapain dijemuran situ Desi Ini aku udah bawa Nasi goreng pesananmu Aku bawa ke atas duluan ya Yaudah unit Kita ke atas duluan aja Desi ngapain aja ya Itu Diem aja di bawah jemuran Iya Dia juga gak denger kan Tadi aku udah teriak-teriak Kayak gitu aja Gak disautin sama dia Selain dia fokus nonton drakor Dia juga fokus kali Nonton cemuran Hah Desi Itu kamu Kamu udah tidur ya Eh Intan Nita Kalian berdua udah pulang Tadi Aku denger ada suara anak kecil Di depan pintu Ketawa-tawa gitu Aku takut Kayaknya mereka bukan manusia deh Jadinya dari tadi Aku cuma sembunyi Di balik selimut ini Terus sambil nungguin Kalian pulang Tapi Tadi aku sama Nita Lihat kamu Ada di tempat jemuran Berarti Itu bukan kamu Aku dari tadi Cuma di kamar Gak pernah keluar Udah jelas Itu bukan aku Nyatanya sekarang Aku ada di sini loh Intan Nita Kalian udah bangun belum Udah Des Aku udah bangun Aku juga udah bangun Duh Gimana ini Tapi Kalo kita gak kesana Kita gak mandi dong Dan cucian kita udah mumpuk nih Yaudah Gimana kalo kita Mandinya bertiga aja deh Jadi Kita kan juga sama-sama Perempuan Gak apa-apa ya Habis aku takut Aku juga gak mau Toh Mandi yang disebelah sana Ya oke Ya gak apa-apa sih Toh aku juga gak mau Kalo disuruh mandi Ke bilik yang sebelah itu Nah yaudah Kalo gitu Nita Ayo udah yuk jemurnya Semoga cepet kering Oh iya guys Hah Nita Kamu tunggu disini ya Temanin Nita Aku mau panggil ustad dulu Cepetan Duh Nita Kamu kenapa sih Dua aku juga jadi merinding nih Oh ya gini Mana sendirian Nah gini Aduh Nita Buruan sadar Nita Disana pak ustad Mari kita doa ke Nita Agar Nita cepat sadar Aku kenapa Pak ustad Pak ustad Itu Nita sudah sadar Oh iya pak ustad Tadi saya lihat Ada sosok hitam Di balik tempat cuci sana Rajin-rajinlah Sholat Mengaji dan berdoa Jangan sampai lupakan itu ya Baik pak ustad Kankong Jangan sampai lime